PEMBICARA 1 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 Organisasi ini memiliki tiga prinsip utama, tiga hal utama yang harus diperjuangkan dalam meningkatkan kualitas jurnalis di Indonesia. Yang pertama tentu integritas, haji atau jurnalis-jurnalis di Indonesia diharapkan semakin meningkatkan integritasnya, say no to unplug, tidak menerima suap, say no to bribery, begitu. Kalau memang mau jurnalis itu memiliki profesi, tingkat profesionalisme yang bagus, memiliki integritas yang baik, maka ia harus dibayar, ia harus mendapatkan upah yang layak, itu yang harus ditekankan kepada para pemilik-pemilik media itu. Yang lain bagaimana wartawan bisa sejaterai, ini dia harus memiliki serikat, dia harus memiliki union, dia harus memiliki perkumpulan karyawan, dewan karyawan, persatuan, paguyuban, atau apapun namanya di perusahaan. Program-program yang kami jalankan untuk kepengurusan haji Indonesia periode 2011 sampai 2014 itu, kami ringkas menjadi tiga, yaitu memberikan laporan setiap setengah tahun atau satu semester tentang problem etik di Indonesia. Yang kedua, membentuk satu lembaga School of Journalism, rencana kami adalah membentuk School of Journalism di Indonesia, yang di dalamnya itu nanti akan menjadi tempat pelatihan bagi anggota haji untuk mengembangkan dirinya supaya mereka profesional begitu lulus dari sekolah ini. Kondisi pers Indonesia yang menurut Dewan Pers itu hanya 30% yang sehat secara bisnis, sehingga ini berpengaruh pada cara mereka untuk membangun atau mendidik wartawannya menjadi profesional. Apa saja yang akan dilakukan? Pertama, itu adalah membuat indeks kesehatan organisasi di haji Indonesia, dari haji Indonesia ke haji-haji kota, 35 haji kota. Dan yang kedua adalah perluasan jaringan haji atau perekrutan kembali lebih banyak dari bukan hanya 35 haji kota, tapi akan menyebar. Kita punya target, dalam 3 tahun ke depan kita punya 5 haji persiapan yang mungkin pada kongres selanjutnya bisa ditetapkan menjadi haji kota. Selanjutnya kami akan meluaskan lagi jaringan dengan organisasi yang eksternal. Tentu bukan hanya bermain di wilayah Indonesia mudah-mudahan, tapi kami akan mencoba memperkuat bukan hanya berhubungan intens dengan IFC, terutama itu. Di Divisi Perempuan ada 3 program kerja yang sangat kuat, yaitu pertama terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas jurnalis perempuan, kemudian juga meningkatkan kualitas jurnalis terhadap isu-isu tematik, dan salah satunya adalah isu gender. Kemudian ketiga, kami meminta agar media memenuhi hak-hak jurnalis perempuan. Contohnya adalah hak menyusui, kemudian cuti melahirkan, bagaimana menyediakan ruang untuk menyusui, itu tidak ada. Padahal itu sudah diatur dengan sangat jelas di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Ajin Indonesia saat ini sedang melakukan kampanye, mendesak negara untuk segera mengakhiri praktek impunitas terhadap para pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Kampanye ini difokuskan untuk menekan negara, agar segera mengungkap kasus pembunuhan 8 jurnalis yang telah terjadi sejak tahun 1996. Negara harus mengakhiri praktek impunitas yang telah terjadi dengan langkah nyata, yaitu dengan mengungkap lagi kasus pembunuhan Udin, wartawan bernas di Jogja. Karena kasus ini akan segera keada luarsa pada 16 Agustus 2014. Tahun 2012 saja, antara bulan Januari sampai bulan Mei, itu sudah terjadi 21 kasus kekerasan yang melibatkan pelakunya antara lain anggota DPR, ada kepala dinas, ada polisi, ada TNI, semakin beraneka. Bahkan juga ada warga masyarakat yang misalnya hanya karena marah karena dia direkam membeli bensin dengan jirigen, itu sudah bisa melakukan pembunuhan terhadap jurnalis. Karena itu, Haji Indonesia juga memprogramkan untuk terus memperbanyak jumlah lembaga bantuan hukum pers untuk sedapat mungkin melakukan pembunuhan terhadap jurnalis-jurnalis yang mengalami persoalan hukum karena kerja-kerja jurnalistik yang mereka lakukan. Sebagian kasus kekerasan itu terindikasi terjadi karena kurang profesionalnya jurnalis. Karena itu, kita terus membekali jurnalis untuk melakukan peliputan secara aman, memperhatikan fairness dan keberimbangan, melakukan pemerintahan yang tidak memihak. Itu penting untuk menjaga keselamatan jurnalis maupun kelangsungan sebuah media agar independen dan tidak menjadi korban kekerasan. 60 persen masyarakat Indonesia memperoleh informasi dari televisi. Dalam hal ini, media elektronik. Penggunaan media mobile, internet, dan segala macam juga semakin menjadi referensi. Karena itu, divisi ini ingin memastikan bahwa penggunaan frekuensi publik akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan bagi masyarakat, bukan semata-mata untuk kepentingan industri. Yang kedua, divisi ini ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah dan legislatif terhadap dunia penyiaran dan media baru benar-benar berpihak kepada rakyat dan bukan kepentingan yang lain. Ketiga, divisi ini ingin menggelar berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para jurnalis freelance, stringer, kontributor agar mereka memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap industri. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman semua bisa mendukung program-program kami dan dengan demikian maka Haji Indonesia masih bisa melanjutkan program-programnya dan mendapatkan dukungan yang penuh dari seluruh funding yang berpotensi untuk mendukung program-program tersebut. Sekian, wassalamu. Aji itu memiliki cabang di 35 kota dengan jumlah anggota 1.835 per bulan Desember tahun 2011. Bersama pengurus Haji Indonesia, saya ingin membawa Haji menjadi organisasi yang kuat, bermartabat, dan tetap independen. Dukungan dari seluruh anggota dan komunitas pers sangat saya harapkan. Salam independen. Terima kasih telah menonton!